Dan kali ini Malaysia menjadi primadona dari segi pariwisata. Entah kenapa ya, lagi-lagi Malaysia ini selalu melangkahi dari Indonesia di berbagai sektor. Baik itu kesehatan, baik itu investment, baik itu pendidikan. Yang terbaru ini adalah di sektor wisata, pariwisata. Ternyata banyak juga ya warga negara Indonesia yang berbondong-bondong berwisata ke Malaysia. Dalam waktu delapan bulan saja, di tahun 2024 ini sudah ada 2.400.000 orang yang berwisata ke Malaysia. Kalau kita sangkal itu, selamanya nanti tidak akan laku. Danau Toba. Yang kedua, ramah-tamah. Sangat-sangat. Ya, ramahan. Aku aja yang orang Batak mendengar kalian bicara kepada kami, sakit hati. Ketika kami nanti jalan di terminal. Wey, kemana wey? Nah, padahal kalau kita melihat ya, dibanding dengan Malaysia, tempat wisata di Indonesia ini jauh lebih banyak daripada Malaysia. Dan keindahan-keindahan alam pun tidak kalah menarik dengan Malaysia. Tapi kenapa? Indonesia kanlah untuk menjadi primadona warga asik untuk berwisata. Malah lebih memilih Malaysia. Kalau melihat dari data yang kita baca tadi ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sehat, walafiat, dan dimurahkan riskinya. Amin ya, Rabbul Alamin. Saudara, lagi-lagi Indonesia dilangkahi oleh Malaysia. Kalau kemarin Indonesia dilangkahi dari segi investor yang lebih memilih Malaysia untuk berinvestasi secara brutal, secara ugal-ugalan, secara nilai yang besar. Kemudian menjadi primadona dari segi pengobatan, warga Indonesia banyak memilih berobat ke Malaysia apabila difonis penyakit yang berat seperti kanker. Dan kali ini, Malaysia menjadi primadona dari segi pariwisata. Ya, disebutkan dalam artikel yang dimot oleh Tempo.co, Malaysia didatangi 16 juta wisatawan asing dalam 8 bulan. Turis Indonesia terbanyak kedua. Jadi dalam artikel ini disebutkan bahwa dalam Tempo 8 bulan dari Januari hingga Agustus kemarin, Malaysia itu didatangi oleh 16 juta wisatawan asing. Sementara di artikel yang lain, Indonesia dalam Tempo yang sama, Indonesia hanya didatangi 9 jutaan wisatawan asing. Wow, lumayan banyak ya selisihnya. 16 dan 9, selisih 7 jutaan. Ya, inilah yang saya maksud bahwa Malaysia itu menjadi primadona warga asing untuk berwisata dibanding dengan Indonesia. Dan di artikel ini juga disebutkan bahwa warga asing yang banyak sekali berwisata ke Malaysia itu adalah warga Singapura sebanyak 5,77 juta turis. Sementara warga negara Indonesia berada di posisi kedua, menyumbang sebanyak 2,4 juta. Ternyata banyak juga ya warga negara Indonesia yang berbondong-bondong berwisata ke Malaysia. Dalam waktu 8 bulan saja di tahun 2024 ini sudah ada 2,4 juta orang yang berwisata ke Malaysia. Selanjutnya di posisi ketiga yaitu wisatawan dari Cina sebanyak 2,29 juta. Dilanjut Thailand dan Brunei. Entah kenapa ya, lagi-lagi Malaysia ini selalu melangkahi dari Indonesia di berbagai sektor. Baik itu kesehatan, baik itu investasi, baik itu pendidikan, dan lain-lain. Banyak sekali yang dilangkahi oleh Malaysia. Yang terbaru ini adalah di sektor wisata, para wisata. Padahal kalau kita melihat ya, dibanding dengan Malaysia, tempat wisata di Indonesia ini jauh lebih banyak daripada Malaysia. Dan keindahan-keindahan alam pun tidak kalah menarik dengan Malaysia. Wisata alam, wisata laut, wisata hutan, dan lain-lain. Tidak kalah sebetulnya. Dan ada di berbagai tempat di Indonesia. Tapi kenapa? Indonesia kalah untuk menjadi primadona warga asyik untuk berwisata. Malah lebih memilih Malaysia. Kalau melihat dari data yang kita baca tadi ya. Seperti Danau Toba. Siapa yang tidak tahu Danau Toba? Keindahan alamnya yang alami, natural, belum dimodifikasi oleh tangan-tangan manusia. Memang begitulah keadaan alam Toba. Alami seperti itu. Keindahannya alami seperti itu. Tapi kenapa? Tidak banyak orang yang berwisata. Jangankan warga asing. Warga lokal, warga Indonesia saja itu jarang untuk memilih berlibur ke Danau Toba. Dan ini ada satu warga negara Indonesia. Saya rasa ini orang Sumatera yang tidak jauh dari Danau Toba. Yang mengeluhkan. Kenapa Danau Toba yang alamnya seindah itu, pemandangannya senatural itu, seindah itu tidak bisa menarik wisatawan untuk berlibur ke sana. Tidak seperti Bali yang menarik perhatian warga lokal, warga Indonesia dan manca negara. Kenapa? Pasti ada alasannya. Kenapa Danau Toba itu tidak menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik bagi warga negara Indonesia maupun manca negara. Kita tonton salah satu video alasan mengapa Danau Toba ini jarang didatangi wisatawan. Oke, mari kita tonton bersama-sama. Bali itu hebat karena budayanya kan? Iya. Kalau budayanya itu hilang. Bali itu indah. Indah. Orangnya kreatif. Tapi lebih indah Danau Toba. Kalau kita mau jujur-jujuran. Danau Toba. Dimanapun kita berdiri. Indah. Dan itu belum campur tangan manusia. Asli masih buatan pencipta. Kebingan surga. Tapi kenapa kurang laku? Kenapa kurang laku? Kenapa tuh bang? Dengarkan ini baik-baik warga-warga di sana. Yang pertama, parsahalian. Apa tuh parsahalian? Kalian pelaku-pelaku usaha di sana. Pantang melihat plat luar. BM, BL, B, K, T, Pantang B, E, B, G. Pantang melihat itu. Cekek harganya. Cekek harganya. Langsung dinaikkan harga itu. Main harga. Indomie 25 ribu itu. Wow. Indomie 25 ribu. Bukan di tempat wisatanya. Tidak ada estetiknya warung itu. Hanya, Ya warung biasa. Teng. Warung kayak di samping rumahku gitu loh. Warung biasa. 25 ribu. Wow. Indomie. Indomie 25 ribu. Air mineral 15 ribu. Ini tempat wisata. Ini bukan tempat wisata. Tempat wisata di sana. Masih 50 meter lagi. Belum lagi kita ke sana nanti. Itu harus kita akui itu. Itu penyebab tidak laku. Kalau kita sangkal itu. Selamanya nanti. Tidak akan laku. Danau Toba. Yang kedua. Ramah tamah. Sangat-sangat. Ya. Ramahan. Aku aja yang orang Batak. Mendengar kalian bicara kepada kami. Sakit hati. Wow. Ketika kami nanti jalan di terminal. Wey. Kemana wey. Itu dia. Wey. Apa salahnya? Pak, bu mau kemana? Pak, bu mau kemana? Bisa dibantu. Ya intonasi ya. Intonasi suara tuh. Begitu juga di kapal-kapal nanti. Yang minta ongkos. Buka baju. Pake-pake singlet yang gak jelas. Ya kan? Angkas, angkas, angkas. Apa salahnya, pak, bu? Ongkos, tiket, maaf. Enak kan? Enak kan? Banyaknya penipu-penipu. Banyaknya lagak-lagak preman. Hei. Hei. Sini. Hei. Itu. Yang kedua. Yang ketiga. Susahnya cari makanan nasional. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat. Susahnya rambu-rambu. Tidak memadai rambu-rambu. Yang kelima. Pemerintah daerah. Tidak peduli. Bahkan lebih mencari untung. Dengan berdirinya hotel-hotel di sana. Yang merusak kealamian Danau Toba. Tahun 90-an. Masih mudah mencari pantai. Pinggir Danau Toba itu. Yang berpasir yang indah sekarang. Udah lapak. Udah bangunan-bangunan permanen. Ditorap-turap. Pasang batu kali. Jadi. Aya kan? Kalian lebih memikirkan. Untung 50 ribu. Setiap hari raya besar. Daripada. Untung 20 ribu. Tapi setiap hari. Iya. Kalian lebih memikirkan. Untung. Melihat orang yang pacaran. Dengan menyediakan fasilitas. Fasilitas. Kamar tenda-tenda biru. Kalau kami mau gini. Ngapain ke sana? Kami hanya melihat keindahan Danau Toba. Ya. Banyak berdiri hotel-hotel. Yang memakan. Bahkan membangun. Pinggiran Danau Toba itu. Dibuatnya lagi. Kedalam. Dimakannya. Ditimbunnya Danau Toba itu. Pemerintah tidak peduli. Ya. Itu ya. Kurang kreatif. Itu itu aja kan. Danau Toba kan. Itu itu aja kan. Kalau di sana. Yang seberang sana. Yang baru. Yang diucapkan Pak Luhuk tadi. Kreatif mereka. Kreatif. Iya. Bali. Tempat-tempat. Apanya. Kita enggak. Pedagangnya pun manggil kita nanti. Dia mau jualan. Buah. Atau mau jualan pakaian. Manggil kita. Wey. Buah. Nah wey. Apa? Apa sih salahnya? Pak. Bu. Buah. Pak. Manis-manis Pak. Bu. Bantu Pak. Bu. Oleh-oleh ke rumah. Enak kan. Yang beli pun. Apa. Ada rasa. Merasa dihargai gitu. Pengen membantu gitu loh. Ini enggak. Aku pernah. Udah berhenti ya gini. Berhenti. Ah beli. Manggalah dulu aku ini. Pinggirku. Udah berhenti. Wey. Manggana wey. Kugas. Pigi aku. Ngapain. Aku aja yang Pak Atak sakit hati. Dengarnya. Apalagi yang bukan Pak Atak. Yang biasa lembut-lembut. Di setiap hari telinganya. Iya. Apalagi orang Jawa ya. Jadi udah ya. Banyaknya lagi si anak kayak jebakan. Ada tuh. Laporan temanku. Disuruh nanti ke. Kayak di daerah-daerah sana lagi tuh ya. Daerah sana lagi tuh. Tau lah kalian itu. Masuk ke kebenjeru. Nanti gratis. Karena cuma dibeli satu kilo. Atau enggak jadi beli. Di palang. Di portal. Itu wisata kita. Oke. Kita tonton satu video lagi ya. Gunung pancar sepi pengunjung. Gegara Pungli. Gegara Pungutan liar. Gunung pancar yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat menjadi tujuan wisatawan untuk menghabiskan waktu berlibur. Lokasi ini juga menjadi alternatif bagi warga yang berdomisil di Jakarta untuk menikmati wisata alam tanpa berpergian terlalu jauh. Namun wisata gunung pancar menjadi sepi karena banyaknya pungutan liar oleh warga setempat. Pengalaman wisata gunung pancar. Pengalaman wisatawan kena pungutan liar menjadi viral di media sosial. Keluar sana sepi terlihat di tempat wisata gunung pancar. Video dimengalai akun tiktok at adenghider underscore 17. Dalam captionnya, ia menyatakan bahwa tempat wisata gunung pancar indah namun jadi sepi. Kalau sekolah usulnya sepi ini kan yang rugi juga orang-orang secara sana. Perekonomian lumpuh. Sedangkan kaki lima jadi lumpuh. Karena tidak ada wisatawan yang kata. Hal tersebut lantaran banyaknya pungli sehingga tempat wisata tersebut ditinggalkan. Ia menunjukkan sepanjang perjalanan menggunakan kendaraan roda dua. Suasana terlihat hijau dan rindang. Namun terlihat pengunjung yang sepi. Sepi sekali ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita jangan dulu bicara menarik atau memikat warga asing untuk datang ke negara kita. Untuk memikat hati warga lokal saja untuk datang ke suatu tempat wisata di Indonesia. Itu susah. Ya. Itu susah. Ya karena memang adanya praktek-praktek seperti ini. Penghutan liar dan permainan harga. Seperti tadi yang dicontohkan di Danau Toba. Indomie. Indomie itu dijual Rp25.000. Wow. Mahal sekali. Kalau kita masak sendiri Rp25.000 itu bisa jadi lima porsi. Ini satu porsi Rp25.000. Ini bukan di tempat wisatanya. Masih jauh. Masih lima kilometer lagi ke tempat wisatanya. Ke Danau Toba-nya. Apalagi yang sudah di dekat-dekat situ ya. Ya. Permainan harga ini yang sangat meresahkan ya. Ini yang membuat orang malas untuk datang ke tempat wisata. Jangan bicara dulu soal warga asing. Kita bicara saja warga lokalnya saja sudah malas untuk datang ke berwisata ke satu tempat. Kalau ada praktek seperti ini. Saya aja dulu di Batam karena mungkin dikira saya orang Malaysia. Tiba-tiba saya makan apa ya. Lupa saya makan apa gitu ya. Tapi saya tahu harganya di situ. Karena ada. Saya nampak harga di situ. Cuman ketika saya membayar kok harganya tidak sama dengan yang ada di papan harga. Ya harga yang dicantumkan di situ. Ya saya tanpa panjang lebar ya saya bayar saja lah. Karena waktu itu saya baru balik dari Malaysia. Memang logat saya agak-agak ke Malaysiaan gitu. Mungkin saya dipikir orang Malaysia. Makanya harganya dinaikin. Padahal saya sudah jelas-jelas tahu harga sebenarnya berapa. Cuman waktu itu saya masih bertanya memastikan gitu. Ternyata saya di patuh harga yang lebih tinggi dari harga aslinya. Itu permainan harga. Yang kedua pungutan liar. Kadang saya juga bingung nih sama warga-warga lokal, warga sekitaran tempat wisata. Mereka pengen wisata itu rame. Tetapi mereka berkelakuan seperti itu. Mereka tidak berpikir dalam jangka panjang. Kalau perbuatannya itu akan membuat orang-orang ogah atau lenggan datang ke tempat itu. Ini warga sekitar situ. Kenapa tidak berpikir sepanjang itu gitu ya. Kenapa berpikir hanya untuk hari itu saja. Kan pengennya wisatawan itu datang secara kontinu, datang terus, datang terus gitu kan. Ya namanya kita melayan customer gitu lah. Prinsipnya kan seperti itu. Bagaimana caranya mereka datang terus, datang terus sehingga tempat wisata itu jadi rame. Nah kalau ada praktek seperti ini pungutan liar, kan orang jadi malas untuk datang, untuk datang lagi. Nah itu yang kedua. Yang ketiga soal keramahan seperti yang dicontohkan oleh abang tadi. Keramahan kesopanan ini penting untuk memikat hati orang. Berkelakuan sopan dalam melayani orang, tamu, mereka akan merasa dihargai. Karena mereka merasa dihargai, mereka tuh merasa selese, merasa nyaman berada di tempat ini. Datang di tempat ini gitu. Kalau tidak ada kesopanan, orang juga malas karena merasa tidak dihargai. Seperti tadi tuh. Ya memang orang Batak seperti itu logatnya. Cuman kalau bukan orang Batak yang dilayani seperti itu kan jadi berperasaan. Contoh saja, orang Jawa, Jawa Tengah seperti Solo, Yogyakarta, dilayani dengan cara seperti itu. Ya pasti, pasti perasaan ya. Karena merasa di bentak-bentak. Yang mana kita tahu bahwa orang Jawa, khususnya Jawa Tengah itu seperti Jogja dan Solo itu orangnya lembut-lembut. Manakala berhadapan dengan orang yang bicaranya bernada seperti itu. Woy, woy. Itu akan merasa sangat tidak dihargai. Dianggap sama sekali tidak sopan. Dan itu juga akan mempengaruhi orang itu tidak akan minat lagi untuk datang ke tempat itu. Karena tidak ada kesopanan dan keramahan. Ya, tadi kan sudah dicontohkan sama abangnya. Ya, dipelankan suaranya, dilembutkan suaranya, pakai intonasi. Sehingga orang itu mendengarnya merasa nyaman, merasa sedap di telinga, merasa dihargai. Yang tadinya tidak mau membeli, akhirnya jadi membeli. Nah, ini masalahnya. Warga lokal saja, warga negara Indonesia saja itu malas datang ke suatu tempat wisata yang banyak penguli dan permainan harga. Apalagi warga asing. Kita jangan dulu bicara soal warga asing untuk melancong ke negara kita. Warga kita sendiri saja itu malas untuk pergi ke tempat wisata yang banyak praktek, penghutan liar, permainan harga, dan kurangnya keramahan. Dan ini yang mesti dibereskan oleh pemerintah. Penghutan liar itu harus dibereskan oleh pemerintah. Itu meresakan. Kalau pemerintah betul-betul ingin membajukan sektor pariwisata kita, ini, penghutan liar ini harus diberantas ke akar-akarnya. Tumpas tuh orang-orang sekitaran yang berlagak preman gitu ya. Karena secara tidak langsung mereka itu akan menghambat kemajuan sektor wisata kita. Kemudian permainan harga ini juga harus diawasi oleh pemerintah, harus diatur. Kalau bisa, setiap pedagang kaki lima di tepi jalan, di sekitaran laluan ke tempat wisata itu dikasih harga. Harga makanan dicantumkan. Biar tidak ada permainan harga. Biar nanti ketika mau bayar tidak tiba-tiba harganya dinaikkan kalau sudah ada harga di situ. Ini juga harus diatur oleh pemerintah. Kalau betul-betul ingin menarik hati wisatawan, baik wisatawan lokal maupun internasional, mancanegara. Biar keindahan alam Indonesia ini dinikmati oleh seluruh warga negara di dunia. Biar menjadi prima dona. Oke mungkin cukup sampai disini saja dulu konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di News Content. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.